selamat menikmati 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 dan memang situs alastarik ini adalah sebuah makam makam kuno tentunya disini adalah awal mula berdirinya kerajaan majapahit oke ya dan di lokasi pertama ini ada bangunan kecil ini kayak sepeda dilarang masuk makam tidak boleh memasang mesan kotak oke permisi oke jadi lokasinya seperti ini teman-teman dan disini ada beberapa bacaan ayat suci Al-Quran suratnya sini ya tentunya ya oke jadi situs alastrik ini memang sebuah makam guys makam kuno tentunya oh ternyata bukan ruang loket teman-teman oke ya kita langsung jalan-jalan mengitari area komplek pemakaman situs alastrik ini teman-teman jadi ini bata-batanya ini memang ala Majapahitan ya teman-teman ya jumbo-jumbo jumbo-jumbo ini jumbo banget nih yang ini oke jadi 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 persis ya lokasi situs alastrik ini berada di tengah-tengah persawahan memang alas teman-teman cuman sawah ya oke guys pada mulanya situs ini ditemukan oleh prakarsa beberapa LSM ya teman-teman ya beberapa LSM dari Sidoarjo yang berdasarkan serat para raton teman-teman yang isinya adalah Raden Wijaya mendapatkan hadiah tanah perdikan dari Raja Jayakatwang yang berada di alas tarik atau hutan tarik ya teman-teman dan tarik itu memang idealnya mirip dengan kecamatan tarik Sidoarjo ini oke wow munsa ya bumbah assalamualaikum ini gede banget batu batanya ya dan berdasarkan serat para raton Raden Wijaya mendirikan sebuah pemukiman yang berada di antara dua sungai besar teman-teman nah secara kebetulan kecamatan tarik ini berada di antara pecahan sungai berantas guys yaitu sungai Kaliporong dan Kalimas oke jadi penampakan makan situs alas tarik ini seperti ini ya teman-teman oke dan pada akhirnya dari serat para raton inilah dilakukanlah ekspedisi di tahun 2018 guys di tahun 2018 dan setelah melakukan ekspedisi ditemukanlah sebuah situs yang diduga adalah bekas pemukiman kuno oke dan terbukti bahwa di area ini makam ini ya sekitaran sini lah pokoknya banyak sekali bongkahan bongkahan batu batak kuno teman-teman yang ala majapahitan jadi seperti ini selalu ditandai dengan dua garis jari ini ya serat seperti itu teman-teman yang digunakan untuk makam atau batu-batu nisan ya teman-teman contohnya seperti itu disitu itu terus itu 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 lama-lama itu itu juga banyak lah pokoknya dan disini oh ini ada situs pasaban bentar nonsai umba oh ini situs pasaban guys oke ini namanya situs pasaban ini ya teman-teman jadi kalau dilihat penampakan dari agak jauh ya Allah nonsai umba saya kira apaan jadi situs pasaban kalau dilihat penampakannya dari jauh seperti ini teman-teman terdiri dari tumpukan-tumpukan batu batakuna alamat jabaitan ya ini jumbo-jumbo dan ini ketebalannya mungkin sampai 5-6 cm oke 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 guys jadi kita lanjut ke sana tapi kok panas banget ini oke pada akhirnya dilakukan ekskavasi di sekitaran area pemakaman ini teman-teman dan ternyata juga ditemukanlah pecahan gerabah berbagai macam fragment seperti keramik kuno uang kepeng kuno dan temukan-temuan ini disimpan rapi di dalam situs hutan tarik ini ya yang jaraknya mungkin 200-300 meteran dari disini teman-teman saya ini oke wow ini awanya sudah beda men kalau kita semakin dalam ini nah ini loh ini ya ini semakin kuat awanya teman-teman ketika saya nah ini habis batu batak ini ini awanya sudah semakin auranya semakin menekan dar maaf ya teman-teman ya ini bukan konten misteri tapi ini adalah konten sejarah saya membahas sejarah dan tentunya untuk lokasi-lokasi yang bersejarah kuno atau kuburan kuno memang seperti ini teman-teman lokasinya agak-agak kewingit-wingitan gitu banyak dari beberapa video-video yang sudah saya kontenkan di channel ini kalian bisa lihat scroll ke bawah itu banyak makam kuno ya makam keramat kuno-kuno bukan makam kemarin sore seperti makam abal-abal ya makam palsu tentunya itu bukan saya tidak akan meliput tentang makam palsu teman-teman dan saya sudah tahu lokasi makam palsu ada beberapa titik di area jawa ini ya teman-teman ya dan saya tidak akan membahas atau menguli makam kuno-kuno itu karena enggak ada manfaatnya teman-teman oke kita kembali lagi sampai mana tadi disini awalnya enak ya kalau disitu teman-teman saya ngerasa itu seperti apa namanya kayak ada tekanan tekanan lah pokoknya dari ujung kepala itu oke guys jadi kembali lagi ya tadi dari mana saya lupa oke dari itu ya tadi ya apa namanya temuan-temuan yang disimpan rapi di dalam situs hutan targi ini jadi dari temuan-temuan itu disimpulkan disimpulkan bahwa Raden Wijaya membuka pemukiman pertama di hutan tarik ini teman-teman jadi dulu ini adalah hutan yang amat sangat lebat ya dan full hutan lah pokoknya bukan seperti ini disini kan banyak pemukiman sudah dulu pemukiman pertama dari Raden Wijaya yang membuat membabat alas hutan tarik ini jadi dari temuan itu disimpulkan bahwa Raden Wijaya membuka pemukiman pertama di hutan tarik atau alas trik ini teman-teman atas hadiah tanah perdikan dari Raja Jaya Katuang kok kayak enak ya dan saya ubah Assalamualaikum dan ini makamnya siapa saya gak tahu yang ada disini ini full batu batak kuno ya guys dan tentunya batu batanya alam aja pahitan teman-teman oke dan sampai saat ini masyarakat desa ini masih belum berani melakukan ekskavasi kembali karena menunggu keputusan pemerintah daerah dan balai balai pelestari kebudayaan ya teman-teman ya saya tuh pengen mencoba kesana teman-teman tapi kok saya merinding ya merinding asli merinding ini oke coba ya kita kesana teman-teman oke muncewubah assalamualaikum oke ya teman-teman ya muncewubah assalamualaikum muncewub 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 permisi mulai merinding teman-teman mulai merasakan kemerindingan di kulit saya oke oke nah itu gas yang saya merasa gak enak tadi itu disitu teman-teman di bagian pohon dua itu ya jadi itu adalah merupakan seperti pintu entah itu pintu keluar entah itu pintu masuk gerbang sesuatu yang tidak kesat mata ya sesuatu yang ya yang tidak kelihatan ya teman-teman saya merasa kekuatannya tuh disitu oke kembali lagi ke depan ya teman-teman sambil cerita kembali muncewubah jadi sampai mana tadi pemerintah daerah kalau gak salah ya teman-teman ya jadi warga desa atau masyarakat setempat masih belum berani melakukan ekskavasi kembali karena masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah dan balai pelestari budaya ya teman-teman jadi situs ini dulunya sempat menghebohkan warga di area Sidoarjo bahwa ternyata dugaan selama ini Raden Wijaya membuka area pemukiman pertama di hutan tari ini ternyata benar teman-teman jadi tidak langsung ditrubulan ya teman-teman ya dan kemudian setelah itu ada pasukan Mongol kedatangan pasukan Mongol dan menghancurkan Raja Jayat Katwang lalu pasukan Mongol ini dipukul mundur oleh Raden Wijaya teman-teman dan kemudian dipindahkanlah ibu kota kerajaan dari hutan tari ini ke terabulan jadi habis dari hutan tari ini ya setelah itu pindah ke terabulan ibu kotanya oke dan memang teman-teman disini ada sebuah pohon yang bernama pohon maja ya teman-teman yang ada buahnya yang menjadi cikal bakal tanah maja pahit guys oke jadi ini seperti ini contohnya mana ini nah itu jadi ada buahnya teman-teman buah ini juga dinamakan buah maja pohon maja jadi ini oh ini teman-teman ini ini di atas dan di ini ya ini ya teman-teman ini namanya buah maja ini belum besar sih jadi modelnya itu kayak semangka gitu loh teman-teman nah ini yang gede ini oke jadi waktu itu teman-teman ketika membuka beliau membuka pemukiman disini pertama kali itu kan memang belum ada nama ya teman-teman ya belum ada nama lalu kemudian salah satu pasukan dari Raden Brawijaya itu menemukan buah maja ini lalu kemudian dimakan guys dan ternyata rasanya itu sangat pahit sekali ya teman-teman ya jadi nama maja pahit itu adalah dari buah oke ada yang mandi astagfirullahaladzim menemukan menemukan mbak saya menemukan mereka ini saya menemukan saya menemukan saya menemukan saya laporan saya langsung diam teman-teman enggak percaya mereka sama saya kesini tujuan saya disini cuman mereview boton lapo-lapo kolom boton minta apa-apa langsung diem langsung diem guys oke jadi dari nama buah ini kemudian ditemukanlah nama majapahit itu berasal ya teman-teman jadi awal mula kerajaan nama kerajaan majapahit itu dari buah ini ini adalah buah maja kemudian dimakan oleh salah satu pasukan radenwijaya dan ternyata buah ini tuh pahit teman-teman jadi majapahit diambil dari nama buah ini oke guys setelah mereview beberapa lokasi di situs alastrik ini dan tadi saya sudah juga menceritakan beberapa kisah ya tentang awal berdirinya awal mula atau jikal bakal kerajaan majapahit yang belum semua orang mengetahuinya ya teman-teman ya dan disini memang auranya kuat kuat banget terbukti tadi saya gertakin gitu ya teman-temannya langsung diem sebelumnya kan bahaya angin yang gitu teman-teman munyer-munyer terus saya gertak akhirnya diem oke saya tidak akan berlama-lama disini ya ini adalah merupakan video penghujung dari video ini oke buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini saya terima kasih banyak sekali dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini tepat disubscribe ya teman-teman ya karena subscribe itu gratis guys oke saya Helmi Pak Bid undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Salam Rahayu